Selamat pagi, menjelang, siang. Jadi pada hari ini kita telah sepakat untuk melakukan kegiatan pengalian masyarakat. Ditepatnya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024. Saya bersama tim pengabdian masyarakat dari UPR Keteran Jakarta, Fakultas Danik, menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran saya bersama tim diterima dengan baik. Sebenarnya akan hadir juga kepada desa itu. Kita juga merasa senang jika pakar di situ bisa hadir bersama kita di sini, cuma karena ada kegiatan mengikuti upacara hari Pancasila 1 Juni. Sebenarnya kita juga ada upacara sekarang di kampus Jawa, karena kita sudah terlanjur kesepakatan 1 Juni, ya kita terpaksa harus ke sini. Jadi teman-teman kita saja yang ikut upacara. Nah, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan, saya memperkenalkan dulu, ada tim pengabdian masyarakat. Jadi tim kita ini ada, terdiri dari dosen dan mahasiswa. Nah, yang dosen di sini adalah ini Pak Didi. Pak Didi ini ada di dalam panesolase. Mungkin nanti Pak Didi akan sampaikan sekilas tentang, jadi selain panesolase itu mau dikembangkan, diperobotikan nanti, ada namanya pengambilan daya untuk pengisian baterai, tapi gunakan turbin, angin. Maksud saya itu untuk mengandisipasi, kalau dari panjang surya, kalau misalnya cuaca tidak memungkinkan, kita bisa gunakan angin. Nah, ini sekarang ini jadi satu kegiatan yang nanti akan kita lakukan, karena ini Pak Didi juga ada buat kegiatan penelitian tentang ini. Nah, ini mau coba untuk perawakan. Kalau misalnya nanti berkegiatan, nanti kita mau lihat perawakan yang seperti apa nanti. Jadi, kita bisa gunakan itu, turbin angin, untuk mengisi baterai. jadi supaya baterai itu tetap setembay siap untuk penerangan. Ini baru saya sampaikan hari ini, karena sebelumnya saya belum sampaikan. dan itu nanti kita lihat setelah di, apa namanya, di, di, dermaga. Atau, mungkin kita tidak pasang di, serau, tapi kita pasang di dermaga. Turbin itu, untuk, apa namanya, bisa membantu untuk pengisian baterai. kalau misalnya sinar ultraviolet ini kita tidak dapat ya pada malam hari misalnya malam hari itu bisa terisi sehingga penggunaan bateri itu untuk penerapan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal nah itu yang barangkali saya sampaikan mungkin Pak Didit bisa menjelaskan secara secara itu ya secara lengkap menangkapi masalah turbin terima kasih Pak Ame Assalamualaikum Bapak-Bapak persenangan saya Diti Budianto saya dosen Tuhan Tuhan Jakarta aslinya saya itu dosen ilmu komputer tapi bidang saya itu juga elektronika dan robotika dan salah satunya adalah menyangkut bagaimana pengisian baterai dengan Panaya Suria nah Panaya Suria maupun dengar apapun nah kemarin jadi berbicara ngomong-ngomong dengan Pak Ame itu kan saya dengar karena sudah ada setidaknya 10 perahu nelayan yang sudah dilengkapi Panaya Suria nah terus saya juga dengar sesuatu lain pihak bahwa perahu nelayan itu mencantikan juga malam hari ya kan berarti kalau malam hari kan siangnya sebelum berlayar itu ada kesempatan untuk ngecas baterai ya kan tapi pada saat malamnya baterai itu digunakan gitu nah lalu saya berpijin bagaimana kalau nanti misalnya malam hari itu bisa lebih bisa lebih bukan lebih lama ya tapi kebutuhan level itu meningkat misalkan kebetulan saya bersama Padamora itu juga pernah penelitian turbin dan seperti itu di daerah di Dramayu disana itu ada nelayan juga yang untuk misalnya kalau untuk mencari ikan pakai lampu sorong misalkan gitu untuk menarik ikan padatang berarti di jaring gitu ya tapi saya gak tahu kalau di sini nah berarti kalau kebutuhan lampu itu meningkat misalkan seperti itu maka baterai itu akan terhabis gitu padahal daya baterai itu yang dipasang itu 32 ya kurang lebih 32 mAh dan itu malam itu gak terisi saya bilang mungkin ada baiknya kalau malam itu juga sedikit-sedikit bisa diisi gitu loh nah eh dari sisi apa yang ada di malam bayi itu gak gak lain adalah angin nah di sini saya mengusulkan bagaimana kalau kalau nelayan ini dikasih cintin angin nanti gitu jadi satu satu inovasi yang belum yang belum pernah bisa lihat ya yang belum pernah bisa lihat di dunia jadi prawa nelayan bawa cintin angin gitu untuk menyalakan penerangan misalkan lah memandu kebutuhan keletrikan lalu bagaimana dengan manajulia yaitu aja gitu artinya dengan adanya cintin angin itu malam pun nelayan sedikit-sedikit masih bisa dapat tambahan pengetahuan bahwa dari angin itu seperti itu angin kata misalkan berlayarnya sampai jam 9 2.54 jadi nanti antara jam ya jam 7 mulai jam mulai terang sampai jam 7 lagi masih dapat dua-duanya dari matahari maupun dari angin gitu lain itu juga nanti insya Allah juga akan saya sebenarnya juga mengusulkan tapi saya gak tahu ya dari bapak-bapak ya dibalik nanti pengisian kintin angin itu dengan kintin angin saya akan membuatkan satu alat kecil gitu Pak mungkin segede ini kurang lebih atau segede ini itu juga ada fungsinya sebagai tracker Pak tracker itu jadi mungkin keluarga atau siapa yang dari darat itu bisa memantau kapal bapak posisi di mana jadi kalau ada obat ada apa misalnya crash gitu itu kan kasihan melayan itu ya jadi tempat ketahuan bahkan disitu nanti mungkin akan disarankan kasi dengan lampu emergensi jadi nanti silahkan jadi katennya atau siapa ketua dari misi itu bisa mengecek tombol begini teks gitu bahkan nanti itu akan memandalkan emergensi sehingga dari sini kita ketahuan kita ketahuan bahkan gak usah ngomong sekarang lagi di daerah sini itu tetap ketahuan emergensi ke posisi di mana jadi jadi dan itu perangkat itu juga relatif murah murah dan kebutuhan dayanya kecil jadi jadi karena memang kita juga harus konservasi konservasi itu maksudnya menghemat listrik karena kalau di laut itu kan listrik itu kan sangat sangat terbarang mana lagi kita gak bawa genset kan mesin itu kan hanya untuk bari-bari saja seperti itu saya kira itu saja mungkin tidak bayar saya jadi tadi saya tambahkan walaupun nanti monitor dari darah kita akan buat monitor dari pen juga oh iya bisa jadi kondisinya kita akan monitor seperti itu kemudian ini Pak Disif kemudian ini ada Padamora mungkin kita sudah pernah tahu dua dari Disif kemudian disini ada Epi Nabila Sukma Wadana masih semester kemudian ini Noval Robby Gabiadi ini juga pernah tahun kemarin sudah ada dan sudah ahli dalam Pasar Panituria tapi jangan bukan Lokal saja tapi lain-lain juga akhir-akhir kemudian yang satu lagi ini Haripa Ramadani akhir tapi ini masih masih semester 6 ini yang harus semester kemudian ini Tanang Danang Dianto ini kepala produksi kemudian produksi laboratorium produksi kapal ini dalam fiber kemudian ada teman kita satu yang menyebabkan ini Pak Iwan dia dikodian sekretari fakultasnya ini yang dapat saya perkenalkan kemudian lain-lain untuk presentasi mungkin sebelum presentasi nanti presentasi akan dibawakan oleh masjid tapi sebelum presentasi mungkin Pak Dede ada sepatu kan terima kasih Pak wadid terima kasih Pak semalam Assalamualaikum Tuhan yang pertama saya hormati dari Pak Bersolitas biar banyak Bersolitas amin mudah-mudahan di kesempatan yang terbaik buat kami yang kedua mohon maaf karena tempat dan suhu anak Pak Bersolitas Bersolitas saya mohon minta maaf dari orang lain kami yang seterusnya saya ucapkan terima kasih apa yang tadi sampaikan Pak Pak mudah-mudahan tadi sensor untuk titik nelayan dimana kita jika jika ada trouble tinggal mencek tombolnya itu luar biasa saya baru denger yang mudah-mudahan kedepannya bisa dilokasikan ke lain-lain kami untuk mempermudahkan untuk melacak bisa ada sinyal kita gampang melacak mudah-mudahan sejarah di nelayan karena sekecabatan pulang mungkin kabupaten saya baru denger alat tersebut apalagi nanti yang dibantu dengan alat apa pulang tersebut yang untuk menambah daya itu masuk ke di luar biasa mudah-mudahan para naik kami sampai sampaikan bapak-bapak yang depan ini sebagai nasional yang mudah-mudahan terrealisasi tahun-tahun depannya mungkin itu saja yang akan disampaikan tidak panjang lebar mudah-mudahan teman ini ada yang banyak bersama saya hari ini salam terakhir nah artinya saya sengaja panggil satu patah bodohan kata kita bisa tahu bahwa Pak Duli ini ketua nelayan terhubung nelayan cinta mahal berarti secara rapuh kita mendengar beliau sangat setuju ya beritnya kemudian tadi lagi yang disampaikan bahwa kondisi seperti ini memang kita memaklumi kita memaklumi karena itu kegiatan pengertian masyarakat kuncinya adalah bagaimana membuat masyarakat nelayan ini menjadi sejahtera jadi kita buat kegiatan ini untuk bisa pengamatan listrik dengan pengamatan listrik itu bisa untuk menambah yang duitnya harus kita pakai untuk macam-macam kita bisa untuk menambah sejahtera yang tadinya kita gunakan aki tidak pakai panel surya sebelumnya kita diangkat pasang angkat pasang cepat rusak kalau yang ini kan aki tidak seperti itu lagi karena angkat pasang pengisian charge itu kan biaya semua itu sangat supaya itu kita dilankan supaya dia masuk di sisi untuk kesejahteraan nah itu kita peranan ya nanti ke depan kita sudah ada buat perjadian kerjasama sehingga desa pulau ampel ini bisa kita jadikan seperti desa kinaan khusus untuk nelayan kegiatan nelayan dalam pengoperasian penangkapan ikan di laut sehingga ini mudah-mudahan nelayan bisa tambah semangat pada dia artinya ada hal yang berkaitan dengan hambatan yang mereka alami itu kita akan apa namanya mengatasi secara perlahan-lahan sehingga ke depan mudah-mudahan hasil tampak panjalan itu lebih meningkat nanti yang tadi disampaikan kemana kan kita pelajari untuk lanjutkan kemudian yang berikut ini ada secara singkat saja untuk presentasi mengenai kondisi bagaimana pemasangan panjalan dan lain sebagainya terus mampaknya apa ini akan disampaikan oleh apa namanya terima kasih terima kasih Pak Ramir atas waktunya sebelumnya saya mewakili pekan-pekan dari pengabian masyarakat kali ini sebelumnya diperkenalkan diri nama saya Ebenegra Soekar Mina mahasiswa teknik perkapalan UPM Veteran Jakarta semester 4 nah jadi sebelumnya disini kita akan membahas mengenai penerangan lampu mengenai penerangan penerangan lampu penerangan jerti tempat dan sandar perampu melayar dengan menggunakan panel solar cell desa pelampel kabupaten sekarang nah berikut adalah contoh lampu tiang penerangan disitu ada beberapa bagian-bagiannya di bagian atas itu ada dudukan panel solar cell lalu ada kayu balok kayu balok terus ada kayu balok juga terus ada lampu air ini yang artinya untuk penerangan lalu ada dudukan ada dudukan untuk kontrolernya dan juga ada kotakan yaitu berfungsi sebagai dudukan baterai baik selanjutnya komponen-komponen yang nantinya bakal kita gunakan yaitu komponen solar cell pertama ada panel solar dengan muatan 60 watt lalu ada baterai terpunaki lalu ada kepala konektor yang pangkul female terus lalu ada kontroler ada kabel penghubung dan juga lampu ini di ke keluar baik selanjutnya pemanfaat terperkesan lampu penerangan dengan komponen panel solar kapasitas baterai yang digunakan yaitu 200 volt dikurang 32 ah yang menghasilkan 12 dikali 32 yaitu menghasilkan 384 watt hours atau watt jam untuk lampu sorot LED 52 maka waktu yang diperlukan untuk penerangan jeti setiap waktu penerangan adalah 384 per 50 atau kurang lebihnya akan menghasilkan 7,5 jarak lalu untuk pengisian baterai dengan panel surya kapasitas 600 watt peak adalah 384 per 60 yang akan menghasilkan kurang lebih 6 jarak maka dalam kondisi namal interval waktu pemanfaatan sederhana hari untuk panel surya di Desa Pulau Ampel itu sekitar kurang lebih dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia bagian darat berdasarkan hasil perhitungan tersebut yang akan dilakukan dan juga akan kami analisis daya tahan baterai untuk setiap tiang lampu penerangan yaitu kurang lebih 5 jarak karena itu dapat dilakukan pengaturan 4 tiang lampu penerangan agar dapat memberikan penerangan jeti atau untuk pelancaran pengoperasian perahu ikan rumput melayan cinta cinta barang ini kurang lebih dua lampu penerangan yang akan digunakan pada malam hari antara pukul 19 00 sampai dengan 23 59 dan dua tiang lampu penerangan lainnya digunakan pada pagi hari yaitu pada waktu yang 1 00 sampai dengan 00 waktu Indonesia tergitar baik sekian presentasi atau pengaparan dari saya mungkin akan saya balikkan ke tanda yang penting itu manfaat ini manfaat yang digari sekolah di sini dari saya lupa lagi yang saya sampaikan tadi yang saya rencanakan lima lima yang melakukan dalam satu dan yang terbatas juga setelah saya karena barang pukul yang banyak itu sudah ditongkut meningkat sehingga saya hanya perlu memenuhi empat yang insyaallah masih ke depan karena ini kita sudah perjalanan kerjasama kita akan terus lanjutkan saya percaya itu apa ya kemudian ini penggunaan empat yang ini saya lihat itu nanti operasinya itu dari jam ke rumah dari jam berapa sampai jam berapa sore maghrib sampai pagi maghrib sampai pagi nah karena ini dia rata-rata hanya bisa mampu dalam waktu lima jam jam maka nanti yang penting pada saat operasi di termaga itu kuncinya supaya orang bisa tahu antara satu-satunya perahu yang akan keluar oke nanti pagi sampai jam misalnya jam 3 kalau perahu datang atau jam 4 perahu datang nanti pakai tier 2 yang yang berikut sampai yang 6 sehingga penerangan untuk dari empat tier ini bisa dermanfaatkan semaksimal nah kemudian nanti kalau ditambah dengan yang tadi saya kira itu waktu untuk penerangan akan tambah kemudian saya kira itu yang saya akan tambahkan saya kira demikian ada pertanyaan dari yang lain oke kalau itu dalam rang pemasangan panasuri saya mohon bantuan ikut cerita dalam pemasangan supaya nanti ke depan sudah tahu pemasangan komponen panasuri saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan pada kegiatan penyeluhan ini demikian wassalamualaikum para pembunan di bawah mereka saya kutuh 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 di luar sini di luar terus tekan enggak 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 air aki lagi air aki buat air aki basahnya air aki air aki air aki lihatnya cantik-cantik kenapa Nanti dia potongin dulu, supaya duduk. Posisinya gini enggak? Ya, dapat. Barang mau manjang kok. Barang mau pergi dulu. Nah, kasih tanda situ. Enggak, di tengah-tengah. Tengah-tengah ada semua. Oh, enggak. Pasang sini samping sini aja. Ya. Ya. Sudah rata. Sudah. Iya. Tepannya 1 cm. Ini sekali度 lebih dulu. Tahu aku. Adang-adang ini. Terus. Iya. Selamat menikmati. 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 0,9 Ampere 0,9 ini ini kan satu volt satu dibagi satu satu B1 Ampere tapi kayaknya sampai atu Ampere satu strip gini aja bakal mau dideketin tuh sama di Jum tuh 0,9 kurang lebih 0,9 Ampere Selamat siang salam sejahtera hari ini akan sejak dari pagi kurang lebih jam 9 dan hadir di sini untuk lokasi pengharian masyarakat di 10 Amka dalam rangka pilihatan jumlahan dan pelatihan pemasangan panel solatil pada tiang laku penerangan dan tadi kurang lebih sekitar jam 2 kelihatan kita udah selesai dan sudah kita uji coba semua laku penerangan penyala sehingga pada akhir kegiatan ini juga saya atas senama tim pengharian masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebanyak penerangan kepada para nelayan terhubung nelayan indah bahari yang ikut berpartisipasi ikut membantu ini pemasangan panas pelatihan pada kegiatan pelatihan pengharian masyarakat ini kegiatan pengharian masyarakat yang kita lakukan setiap satu tahun ini di tahun 2024 ini juga pemasangan kanan pelatihan penerangan jit tempat ke tempat sandal perawitan karena nanti tahun berikut nanti kita akan rencanakan tapi dengan harapan kita ingin mendengarkan kira-kira harapan dari ketua rupu penelayan ini untuk kegiatan pengharian masyarakat berikutnya yang nanti akan kita evakuasi untuk kita ajukan karena itu mungkin dari Pak Nusa sebagai ketua menelayan kira-kira harapan apa untuk ke depan yang mendapatkan untuk secara kontinu secara berkelanjutan untuk pelaksana kegiatan masyarakat berarti Desa Pulau Tampel Kota Serang Provinsi Banyu kira-kira harapannya silahkan terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin langsung aja saya jawab kami dari sebagai pengurus ya termasuk salam dari pekerjaan anggota ya harapannya kami yang saya pastikan yang anggota sudah mudah ini bukan titik terakhir walaupun kami masih keberlanjutan walaupun kami supaya pengurus dan termasuk anggota kami punya keterbatasan baik cara penyambutannya tempatnya karena inilah kemampuan kami sebagai nelayan yang tidak punya apa-apa kasarnya mati cuma ya kita semampunya ya Alhamdulillah bapak-bapak jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Ploksok yang mudah-mudahan tahun ke depan atau tahun ke depannya juga tidak bosan-bosan sehingga ke tempat kami ya syukur-syukur menyalurkan lagi untuk tenaga surya untuk anggota kami atau pemasar kami yaitu terutama untuk surya panel karena emang masih kami banyak PR yang harus diselesaikan yang intinya belum tercukupi yang lain belum kebagian makanya ini saya terangkan ke kawan-kawan tahun ini saya alihkan ke Dermaga sama manfaatnya untuk orang banyak yang mudah-mudahan semua anggota menyadari yang mau mungkin itu aja yang saya sampaikan kata-kata kami kurang maaf karena kami harus biasa maaf saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jadi kita menyadari penuhnya bahwa kondisi perrekonomen dan penerayaan di sepulang ini kondisi yang masih terakhir masih terendam 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 mungkin secara bertahan ke depan atau menjadi lebih baik kita memahami yang tadi disampaikan oleh kami bagi kita penerbangan masyarakat sehingga nanti apa yang sudah kita lakukan benar-benar bisa bermanfaat lebih bermanfaat kemudian yang sudah dilakukan terakhirnya berkaitan dengan komponen panel diluar supaya bisa dijaga dirawat supaya pemakaiannya bisa berkelanjutan dengan baik insyaallah insyaallah sehingga kita perhatikan perawatan jadi sudah kita sama-sama perawatan dengan cara kita memberikan fiber jadi perlembesan air sehingga harus segera ditutup kita kemudian nanti ada lagi sehingga mudah-mudahan satu kegiatan yang berkelanjutan dan bersamaan tadi kita sudah tanggungan kesepakatan untuk kerjasama sehingga mudah-mudahan ini kalau kita sampaikan ke fakultas universitas berkelanjutan maka desa pulau anglin bisa kita jadikan sebagai desa binaan jadi harus kita bina untuk terus meningkatkan arah hidup masyarakat yang lain di desa pulau anglin saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini mudah-mudahan bisa masih berkelanjutan semua yang ada di sini dalam keadaan sehat lebih tetap semangat di Indonesia akan berada orang banyak senang orang banyak senang yang dengan kondisi seperti ini kalau kita kita jalan hidup banjir hati saya yakin hati juga tenang jadi bukan akuran duitnya yang banyak itu orang tidak yang sudah ada ini ya kita nikmati mudah-mudahan rezeki itu semua kita kembali kepada yang maha kuasa jadi saya kira itu cukup mungkin dari badang orang cukup mau ada yang disampai terima kasih terima kasih atas kesempatannya pertama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Amir sudah diajak ikut berkejimpung di sini awalnya itu hanya apa ngomong hingga nih jelas tapi rupanya ide-ide saya ini ditanggapi serius dan dan memang itu yang diperlukan gitu loh awalnya saya teman-teman menanggapi kok panah surya gitu loh nah kalau berlayar itu malam yang saya tahu itu nelayan itu keluarnya malam seperti di kalong gitu berlayar malam tapi kok dibekali panah surya gitu loh memang cahaya bulan atau cahaya apa gitu loh ya kan gitu ya terus akhirnya ya bisa aja kalau peraunya itu sementara sampah sandar sambil ngecas lalu bagaimana dengan kalau kita tambahin dengan turbin gitu saya nggak tahu di seluruh dunia ini sudah ada apa tidak tapi mungkin adanya di kapal-kapal besar tapi kalau itu peraunya-peraunya yang istilahnya saya nggak saya bukan orang maritim saya nggak tahu ini saya ukurnya pak jadi satu pak dua pak tiga pak sampai lima pak misalkan itu kapasitas lima orang itu kak kira nggak ada lah seperti itu nah itu saya mengusulkan seperti itu dan itu juga pengalaman saya sudah memasang turbin di Idramayu bersama Pak Damura rekan saya malah karena di Idramayu beliau dan ketuanya sebenarnya tapi sama hantu gitu jadi saya menyuntikkan di situ ada panel surya seperti itu seperti itu nah nanti kalau memang dari terutama dari Pak Dudi atau rukun nelayan ini memang interest insya Allah akan saya bantu dan tadi yang saya perkenalkan yang diperkenalkan tadi kan seperti emergency segala macam itu kan masih salah satu contoh apakah nanti mau seperti itu atau tidak tidak karena tadi saya juga kaget ternyata nelayan itu melaut itu ada sendirian gitu padahal kalau sendirian ada apa-apa kan bagaimana ini itu keselamatan keselamatan kerja itu yang harus diperhatikan seperti itu nah nanti persilahkan gitu saya saat ini memang sedang merintis itu terutama mengenai telemetri dan itu nanti juga saya berharap ya dari saya berharap nanti enggak terkelujakan dari UPN terutama dari Dekanat Fakultat Teknik karena saya sebenarnya hubungan saya di komputer nah apakah ingin menjadikan ini semacam desa binaan gitu nah itu nanti bisa aja nanti nelayan-nelayan itu performa kapalnya itu bisa dipantau dari UPN juga gitu jadi kalau ada apa-apa kita bisa bisa ikut memantau gitu ya itu mungkin insya Allah dengan Pak Amir tadi mulai tahun depan ya Pak Amir ya mungkin nah nanti seperti apa kristisnya tadi yang saya usulkan tadi mungkin tidak aku dekat kita bikin WhatsApp group terus karena jauhnya bentuk efisiensi mungkin kita akan sering conference atau Google meeting gitu itu mungkin terluka siang mungkin ada ada pernah meeting kan ya pada Google belum ada belum ada belum pernah meeting belum video call video call secara langsung tapi belum pernah sih nah nanti kita undang untuk mendiskusikan itu oke saya kira itu aja komentar kita agak ketinjala cukup tempatan cukup ya ya ini saya kira itu sebenarnya kita airin pertemuan kita pada sore hari ini dan kita sudah selesai melakukan terima kasih dengan dengan masyarakat kita setelah selesai kita mohon pamit sampai ketemu di waktu yang pernah datang kita masih kita berkomunikasi apa itu ya insyaallah itu aja Assalamualaikum 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 Assalamualaikum